assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman sehat semua saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya dimudahkan rinsinya amin nah di video kali ini saya mau naksi mau nganterin anak cianjur ke warung katanya mau belanja ke warung indah yuk tonton terus video saya sampai selesai Oke lumayan sih agak-agak lumayan jauh sih makanya ke warungnya harus pakai mobil selamat menikmati nah ini orangnya orang Cianjur Hai Hai gimana kabar sehati Alhamdulillah waktu sekarang sehatnya nah ini orang Cianjur ini baru berapa bulan ya di sini baru mau 10 bulan 9 bulan Oh 9 bulan ini enak suami istri dulu lewat pisah apa gitu bisa apa pisahnya pisah jarak pisah jarak kemarin kan ada yang nanya orang yang lewat mau ke Saudi lewat pisah jarak itu syaratnya apaan di syaratnya iya syarat-syaratnya kartu kakak KTP kakak KTP terus akte 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 kelahiran akte kelahiran syaratnya itu berapa lama jadi itu prosesnya prosesnya dua bulan wah prosesnya aja dua bulan lama ya biasanya kan sebulan gitu dua minggu ini sampai dua bulan sekarang betah nggak betah kalau udah disini makan pulang pulang jauh nggak bisa misalnya pulang enggak kayak di Jakarta ya kalau Jakarta nggak betah udah aja kabur pulang ke rumah kalau disini pulang kabur bukan pulang ke rumah nah ceritain semua orang Indonesia mau ke Saudi apa gitu yang harus di harus dipersiapkan itu ya mental harus kuat kita dua emang sih saya aja dulu nangis Oh Haji masih itu itu sih ya sama istri ya saya aja dulu nangis jik waktu berangkat kesini itu Oh nggak tahan nggak betah biasa diindo kemana-kemana disini dikurung kalau hajikan mending tapi sekarang udah betah ya udah betah mendingan sekarang pokoknya kalau merantau ke Saudi satu tak Bapa udah satu tahun aja baru merasakan betah kalau satu tahun ke bawah Aduh rasanya itu pengen di Indonesia aja ngomong nggak bisa kalau setahun ke bawah hanya kalau kalau udah satu tahun ke atas ngomong udah bisa terus adaptasi sama makanan ya udah tahu kayak makanan di sini kan nggak sama kayak di Indo Iya kalau di Indo lapar-lapar beli nasi aja ke warung nasi kalau di sini roti ya roti terus ada di sini tuh bener-bener mental itu bener-bener saya aja di dulu waktu apa waktu di Indo merantau udah ke Jakarta kemana enggak pernah nangis pergi ke Saudi nangis walaupun misalnya udah uban banyak penuh uban kalau misalnya berangkat ke Saudi itu terkecuali terkecuali kesininya itu misalkan kerjanya itu rak Bapak banyak ya banyak teman disininya aja mungkin enggak lah misalkan satu rumahnya itu ada enam orang orang Indo semua gitu ya tapi kalau sendirian Aduh bener-bener tuh kerjaan gimana kerjaan kalau sekarang mah adaptasi kadang-kadang kalau kerja-kerja kalau ya nggak ada bagi keada nggak ada jadi udah tahu ya setelahnya ya iya enggak sekarang meswar ayo apa sama majikan-majikan suka keluar sama suaminya sama kapri sekarang agak panas jasanya kalau musim panas gini mah ya olok bensin Iya misalnya ase-aseman terus saya nggak kuat ini kemarin kemarin padahal disiprion ini tapi panas lagi tahu rusaknya apa yang aduk kurang dingin manual tapi gaji malancar kan nah gaji malancar katanya kalau dulu saya akan ditahan tiga bulan kalau makanya saya kabur dulu tuh nggak digaji kalau ini malancar kalau aku mah dari pertama terus digaji Haji jadi igomah nggak igomah? iya KTP-KTP jadi berarti bagus kalau temen saya belum nggak jadi nggak dibikinin pisah jarah itu masa? iya nih kalau ini ini KTP di Arab Saudi ini dia walaupun pisah jarah tapi bisa diurus sama majikan kalau temen saya itu nggak jadi nggak diurus berarti bagus lo jika nanti iya iya diurusin gitu ya makanya temen saya itu kemarin mau pulang kan nggak bisa cuti karena igomahnya nggak jadi KTP-KTPnya nggak jadi jadi harus nehai kalau KTP jadi kan kita bisa cuti iya bisa mulai balik oh panasnya ini tau berapa ini ya 80 oh 80 bisa kering oh berarti dulu nggak lewat PT lewat apa sih Haji? nggak kenampung mah oh nggak lewat PT jadi nggak ada pendidikan nggak ada apa? enggak 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 pertama medikal iya medikal terus 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 basma kan enggak 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 mendingan dulu mau mendikal sekarang katanya seting jari? basma seting jari ada seting jari ada langsung ke kedutaan oh langsung ke kedutaan terus terus melihat scan mata bahwa kan istri mah udah pengalaman disini bahwa tadinya kaburan atau enggaknya biar ketahuan iya kalau misalnya udah lulus udah itu baru tapi kalau misalnya dari sininya langsung uangnya langsung cereng kesan sama enggak enggak banyak pertanyaan maksudnya enggak lama-lama pasti setiap bulan juga terbang iya kan oh tergantung dari sini biayanya iya kan dari sini kalau aku biaya sendiri soalnya kan bisa jaras ya iya bukan lewat PT aku mau biaya sendiri bikin paspor uang sendiri bikin paspor uang sendiri? iya oh gitu jadi apa-apa uang sendiri? iya cuman bikin igoma sama kalau misalnya udah nyampe kesini bikin igoma sama bikin sim itu urusan kapil urusan gunungan urusan pemagikan ya iya oh gitu kalau dulu mah kan saya lewat PT diem di PT iya kalau saya kan bukan pisah jarah iya kalau aku mah kan ini mah saudaranya yang ngirim ya iya saya lupa malangkap pagi sabuk oh jadi saudaranya yang urus disana? yang disini oh yang di saudinya yang ijang disini yang ijang disini saudaranya ijangkan kapil aku sedikit banyaknya sekarang juga nanya kalau misalnya ijangin kamu di Indonesia kamu berapa pulang iya libur cuti gimana nanti aja kalau sekarang masih jauh masih belum ada kepikiran untuk pulang ya iya jadi indonya aja aduh sekarang lagi susah kerjaan iya gimana nanti aja kalau misalnya dipotongin disini misalnya sekarang-sekarang kalau misalnya dipotongin di pulangin gak apa-apa bilang gitu sama kapil sama majikan bilang gitu gak apa-apa dipulangin oh la 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 iya omongnya iya pasti cocok ya majikan ya iya aku mah gak apa-apa kalau misalnya dipulangin kan sekarang lagi gak ada kerjaan disini halium anak mapi subuh tapi kan haji gak nyapu haji mah nyapu nyapu juga berarti nyapu ya nyapu kan sekarang lagi membangun rumah didakbar iya gak maksudnya nyapu halaman rumah itu gak ada hari sekarang ya nyapu gak ada hari sekarang-nya pulang harusnya jalan malam nih iya malam lah anak sedu gaji kalau sudah ngecuruh karena jarang keluar sekarang di rumah kemarin itu diisi sama saya cuman itunya kayaknya telajahnya aku mau ngasih mau ngasih kartu yang itu boli bensinnya jauh menang kebur pengabis oh kartu yang itu di itu jalan madina oh ct mbak itu aku mau garip 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 mafi gak balik cahimah dibitu di selatan latinin di etan masih ulang ada isi ulang nah teman-teman penumpang saya udah turun jadi sambil nungguin penumpang saya mau menjelaskan tentang Haris kemarin kan di video-video saya suka nyebut-nyebut Haris ya nah fungsinah fungsinya Haris kalau di Indonesia itu ibarat satpam security gitu kayak jenis security komplek security di sekolah security di mall itu dibilangnya Haris cuman kalau di Saudi di rumah aja suka pakai gituan pake Haris security kalau orang kaya gitu misalkan rumahnya besar gitu ya terus orang kaya gitu banyak bunga-bunga banyak pohon-pohon itu pasti ada Harisnya karena apa karena kalau sama supir kan enggak enggak keurus karena banyak kerjaannya jadi khusus untuk nyeram bunga untuk nyuci mobil untuk nyapu bersih-bersih karena di Saudi kalau nyapu halaman itu enggak pembantu harus orang laki-laki kalau pembantukan perempuan itu jadi enggak boleh eh gitu harus laki-laki makanya kalau orang kaya suka diadakan Haris gitu kayak jenis rumah kontrakan kontrakan gini nih ya Hai nih satu contoh kayak begini ini kan rumahnya besar nih tuh rumahnya besar kan tuh nih kayak begini kawan kontrakan semua ini pasti ada Harisnya soalnya banyak orang-orang ngontrak nih dibilang Haris itu begitu untuk kebersihin di bawah-bawah rumah gitu nyapu apa itu kan enggak mungkin pembantu pasti Haris nih nyuci mobil punya orang-orang yang ngontrak begini itu yang dinamakan fungsinya Haris sekarang udah jelaskan nah mudah-mudahan video ini bermanfaat jadi sekarang kan soal Haris udah jelas itu ya udah tahu apa sih fungsinya Haris begitu mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh